Intro Pemirsa CCTV, kalian udah pada tau belum sejarah tentang kamera CCTV? Nah, untuk menambah wawasan kita, What's On CCTV Tali ini bakal ngejelasin tentang sejarah singkat dan perkembangan kamera CCTV dari masa ke masa. Pemirsa, asal tau aja nih, pada era Perang Dunia II di tahun 1940-an, seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Bruch berancang sebuah sistem televisi sirkuit tertutup yang dinamakan Close Circuit Television alias CCTV. Pada awalnya, CCTV ini diperuntungkan untuk mengawasi area di sekitar lokasi pelucuran roket, sehingga dapat disaksikan dari jarak yang cukup aman di dalam banker. Seirin perkembangan zaman, penggunaan teknologi CCTV semakin populer saja. Buktinya, di awal tahun 1960, pemerintah Inggris mencetuskan ide untuk menaruh kamera CCTV di beberapa area publik di sana. Tujuannya tak lain untuk memantau berbagai aksi untuk rasa yang kerap terjadi di sana, serta menekan tingginya angka kriminalitas di jalan-jalan kota. Jika terbukti, hal ini cukup berhasil. Bahkan kabarnya, di tahun 1996, pengeluaran pemerintah Inggris pada teknologi CCTV menyumbang 3 perempuan anggaran pencegahan kejahatan di Inggris lho. Kepulauan rita CCTV semakin berkembang setelah di dekade akhir tahun 60-an. Beberapa gedung di New York, Amerika Serikat, mulai memanfaatkan teknologi ini untuk memantau keamanan di setiap sudut gedung. Pada tahun 1970 dan 80-an, penggunaan CCTV menjadi lebih umum. Setelah beberapa perusahaan yang rentan terhadap aksi kejahatan, seperti bank, toko, dan area pengisian bahan-bakan umum, mulai meliring untuk menggunakan teknologi kamera CCTV ini. Hingga kini banyak orang yang menggunakan teknologi kamera CCTV, tak hanya di area publik saja, bahkan di dalam rumah sekalipun. Oh iya, pemirsa, jika biasanya kamera CCTV terpasang di laki-laki atau atas ruangan, pada kenyataannya, kini kamera CCTV nggak hanya melulus terpasang di sana lho. Kamera CCTV bisa saja diletakkan dimanapun mana penggunanya menginginkannya, baik di atas seperti ini, di tengah, atau sejajar dengan objek yang dituju, atau bahkan di bawah sekalipun. Bahkan nggak jarang lho ada yang menaruhnya di dalam kendaraan, seperti di bus umum atau mobil patroli kepolisian. Nah, makanya pemirsa, jangan heran ya. Sekali lagi, semua itu tergantung tujuan dari para pengguna kamera CCTV itu sendiri. CCTV ini pun semakin canggih saja. Selain kualitas gambar dengan resolusi yang lebih tajam, ada beberapa jenis kamera CCTV yang bisa di-zoom, bahkan bisa mengikuti objek yang dituju. Wah, canggih ya. Gimana pemirsa? Udah tahu kan sekarang bagaimana selusul lahirnya CCTV? Nah, di kesempatan selanjutnya nanti, kita bahas yuk bagaimana perkembangan teknologi CCTV dari masa ke masa. That's right!